Alah roh kudus, jalan hatiku dengan urapamu Rindu selalu dekat dengan urapamu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi Anda Bagi Anda yang rindu bergabung dalam konek grup Apa itu konek grup? Kalau di gereja-gereja lain mungkin namanya komsel atau kelompok sel Di gereja Morseron kami menamainya konek grup Anda akan menemukan keluarga rohani Anda di sana Tempat dimana Anda dimuridkan, digembalakan, bertumbuh lagi lagi Selain mengikuti ibadah hari minggu Konek grup adalah tempat dimana Anda digembalakan dan dimuridkan Dan Anda menemukan keluarga rohani Anda di sana Lalu bagi Anda yang rindu untuk didoakan Anda bisa menuliskan form permohonan doa Anda Juga bagi Anda yang mengalami kesaksian Pertolongan, camahan Tuhan, karya-karya Tuhan dalam hidup Anda Entah kesaksian yang sederhana sekalipun Anda bisa kirimkan kesaksian Anda Dan juga bagi Anda yang rindu di baptis Meskipun nanti akan diatur kemudian setelah pandemi ini selesai Atau meredah, nanti kita akan atur dengan progres yang ketat Anda bisa daftarkan diri Anda melalui gms.church.com Konek, kami akan melayani Anda Lalu Bapak Ibu seterus dari, persembahan merupakan juga bagian daripada ibadah kita Oleh karena itu, bagi Anda yang rindu memberikan persembahan Anda bisa melakukannya melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Anda Dan hari ini, kita akan mengikuti perjemahan kudus Oleh karena itu, dimanapun Anda berada Siapkan unsur roti dan air anggur Atau bisa digantikan dengan mungkin sirup atau air putih saja Roti, biskuit atau crackers Atau menggantikan unsur roti dan anggur apabila Anda tidak mempunyainya di rumah Dan jangan lupa juga untuk like, share, subscribe Dan aktifkan tanda lonceng Youtube GMS Church Supaya Anda selalu terupdate dan mengikuti ibadah-ibadah event-event KKR-KKR yang diadakan Dari Gleja Marsyaron Surabaya Barat Untuk pertumbuhan rohani kita bersama Demikian peman tambahannya Mari kita siapkan diri kita untuk kita beribadah hari ini Mari kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur Buat kesempatan demi kesempatan Buat anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Kalau sebentar kami mengikuti ibadah ini Dimanapun kami berada Tuhan Kami percaya bahwa tanganmu tidak kurang panjang Untuk menjamah terulur atas kami Telingamu tidak kurang tajam untuk mendengar seruan doa kami juga Dengan sekenap hati kami mencari engkau Seperti yang firman Tuhan katakan Barang siapa berpaling kepada Allah Ia harus percaya bahwa Allah itu ada Dan bahwa Allah memberikan upah bagi orang-orang yang bersungguh hati terhadapnya Tuhan kami mau Dengan sekenap hati kami Dengan kesungguhan hati kami Kami mengikuti ibadah ini dengan hati yang haus Hati yang lapar akan engkau Di dalam nama Yesus Yang percaya katakan sama-sama Amen Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya Orang yang berdoa Pasti berakhir memuji Karena Allah bertata di atas ujian Siapa memuji Allah mengatasi hidupnya The year of Christ Tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus Menjadi sebuah pengalaman yang indah Waktu kita memuji Tuhan Seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah Dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda Dan berapi-api itu berada di kanan-kiri Semakin fisik kita lemah Roh kita semakin memuji Tuhan Semakin jasmani kita terbatas Semakin rohani kita Tidak boleh dibatasi Welcome to the year of praise and provision Mari kita mengizinkan Tuhan Meracut rancangan Yang belum pernah kita bayangkan Shalom Di dalam pujian ada kemenangan Mari kita memuji Tuhan bersama-sama Mari bertepuk tangan bersama-sama Karyamu mempesonaku Kau angkatku hari gelap Kasih tulus memberi warna Kau buang semua gelisah Kau beriku suka cita Kau buatku selalu tertawa Kau taruh lagu baru dalam hatiku Tulutku bersorak Menguji namamu Hari hatiku mengalir Pujian bagimu Oh suka cita Rohmu hadir disini Dan ku menari Memuji Di hadapanmu Yesus Suka cita Rohmu hadir Disini Karyamu mempesonaku Kau angkatku Dari gelap Kasih tulus Memberi warna Kau buang semua gelisah Kau beriku suka cita Kau buatku selalu tertawa Kau taruh lagu baru dalam hatiku Dan mulutku memuji Kau buatku selalu tertawa Rohmu hadir Disini Hey 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 Ho la, 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 la... Haleluya Dari hatiku mengalir pujian bagimu Oh sukacita rohmu hadir disini Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus sukacita rohmu hadir disini Yeay ho 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 Haleluya Terima kasih Tuhan untuk sekalian kebaikan untuk kehidupan kami Akan boleh menyembahku Tuhan Haleluya Terima kasih Terima kasih Kau sahabat Dan kau dekat Bahkan seluruh pengertianku Tak bisa membalas kesetiaanmu Sungguh mulia Dan berharga Sungguh besar Pengorbananmu bagiku Terima kasih 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 Kau selalu indah Kau selalu indah Biar kami menyembahmu Kami meninggikan Kau selalu baik Haleluya 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 Mari sembahnya Mereka syukur bagi dia Kau selalu baik Haleluya Haleluya Sungguh Sungguh besar Mengorbananmu Bagiku Terlalu dalam Untuk dimengerti Sungguh Besar Sungguh Dibagiku Sungguh Sungguh Indah Sungguh 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 Indah Indah Sungguh Indah Sungguh Sungguh Indah Haleluya Penjagamu Penjagamu Tidak Penjagamu Demikian Demikian Janji Tuhan Dapat Perjemahan Kudus Dibagamu 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 Tuhan Yesus Pada malam Waktu ia diserahkan Mengambil roti Dan sesudah itu Ia mengucap syukur Atasnya Ia memecah Dan berkata Inilah tubuhku Yang diserahkan Bagi kamu Perbuatlah ini Menjadi peringatan akan aku Mari kita Makan sama-sama Roti yang ada di tangan kita Ini sebagai lambang Tubuh Kristus Di dalam Nama Tuhan Yesus Alhamdulillah Alhamdulillah Mari kita angkat Tawan anggur ini juga Mari kita mengingatkan Pengorbanannya Firman Tuhan berkata bahwa Demikian juga Ia mengambil Cawan susah makan Lalu berkata Cawan ini adalah Perjanjian baru Yang dimentarikan Oleh darahku Perbuatlah ini Setiap kali Kamu minumnya Menjadi peringatan Akan aku Kita mau mengucap syukur Buat tubuh Kristus Yang terpecah Darahnya yang tercurah Kita mengingat Kembali Lepas perjaman kudus Pada hari ini Kalau Tuhan Begitu mengasih kita Bilu-bilunya Menyembuhkan Menanggung semua Penderitaan kita Dan darahnya Menyucikan semua Pelanggaran Dosa-dosa kita Biar perjaman kudus Sekali lagi Kita mengingatkan Kebaikannya Sungguh Dialah penebus kita Dialah penjaga kita Yang tidak pernah terlap Dan terlap Dan terlap Apapun yang sedang Engkau alami hari ini Dan perjaman kudus Hari ini Biar kita kembali Diingatkan Kalau Tuhan Begitu mengasih kita Dan Dia ada di dekat kita Dialah naungan kita Mari kita mengucap syukur Atas tubuh dan darah Yesus ini Haleluya Kita minum sama-sama Di dalam Nama Tuhan Yesus Mari ambil Waktu sejenak ini Untuk kita Menyembah Tuhan Di tempat Anda masing-masing Dimanapun Anda berada Oh nama Hakara labaya Namaku Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Kami bersyukur Buat kebaikanmu Bersyukur Buat kasih setiapmu Dalam hidup kami Yang tidak pernah berkesudahan Kalau Engkau Tidak ragu Untuk menyerahkan Anakmu yang tunggal Buat kami Bapak Menunjukkan betapa Besar kasihmu Dalam kehidupan kami Terima kasih Terima kasih Engkau penjaga kami Engkau naungan kami Terima kasih Tuhan Kami tahu Pertolongan kami Ada dalam Engkau Engkau lah kekuatan kami Terima kasih Tuhan Nabi percaya Percemuhan kudus ini Kami kembali Dikuatkan Iman kami dibangkitkan Terima kasih Tuhan Haleluya 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 Mari kita nyanyikan Sebuah lagu ini sama-sama Terima kasih Tuhan Haleluya Terima kasih Terima kasih Tuhan 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 Kau telah ubah hidupku jadi baru Tiada kata terlukiskan Terungkapkan syukurku Kau telah ubah hidupku jadi ingat Kini ku hidup hanya untuk menyengahkanmu Kau telah ubah hidupku jadi baru Tiada kata terlukiskan Terungkapkan syukurku Kau telah ubah hidupku jadi indah Kini ku hidup hanya untuk memuliakanmu Ya aku temukan kasih kasih setia di dalammu Tuhan Kau telah ubahkan seluruh hidupku Ini ku mau yang terbaik bagimu Kau telah ubah hidupku jadi baru Tiada kata terlukiskan Terungkapkan syukurku Kau telah ubah hidupku jadi indah Kau telah ubah hidupku jadi baru Tiada kata terlukiskan Terungkapkan syukurku Kau telah ubah hidupku jadi indah Kini ku hidup hanya untuk memuliakan Kini ku hidup hanya untuk memuliakan Kami kembali datang di dalam hadiratmu ya Tuhan Terima kasih buat anugerah Dimana kami semua boleh kembali beribadah Kami tahu hadiratmu adalah tempat dimana kami paling aman Paling nyaman untuk kami bisa bersandar Dan karena kami tahu di dalam hadiratmu Kami bisa datang dengan segala keberadaan kami Apapun situasi kami Dan seperti apa kondisi hati kami Kami bisa bawa segalanya seutuhnya Di dalam hadiratmu Dan kami tahu di dalam hadiratmu adalah tempat dimana Semua yang kami perlukan Semua yang kami butuhkan Ada di dalamnya Di dalam hadiratmu ada pengharapan Di dalam hadiratmu ada jalan keluar Di dalam hadiratmu ada pertolongan Di dalam hadiratmu ada kekuatan Ada tuntunan Ada teguran Di dalam hadiratmu kami disejukkan Di dalam hadiratmu kami disegarkan Di dalam hadiratmu kami dibangkitkan Di dalam hadiratmu kami berjumpa Dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi Allah yang adalah Bapak kami Dekat bersama dengan kami Dan ketika kami ada di dalam hadiratmu Berjumpa denganmu Menantinantikan engkau Maka seperti Raja Wali Yang terbang dengan kekuatan sayapnya Yang akan naik tinggi Di dalam kehendak dan rencanamu semata Dan kami menjadi orang-orang yang menerima kekuatan Berlari tidak menjadi lesu Berjalan tidak menjadi lelah Kami akan memenuhi Dan menggenapi seluruh Rencana Tuhan di dalam hidup kami Berjalan bersama denganmu Terima kasih ya Tuhan Ini kami di dalam hadiratmu Kami buka hati kami lebar Untuk mendengar firmanmu Isi hatimu Yang memerdekakan Mengubahkan hidup kami Memberkati kami semuanya Terima kasih ya Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Roh Kudus Di dalam nama Tuhan Yesus Kami siap menerima firmanmu Haleluya Sama-sama katakan Amen Amen Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Saya menyapa anda Bersama dengan seluruh jemaat Rose of Sharon Church Singapore Dari Singapura Gereja Mawar Sharon Pada anda semua Keluarga kami Dimanapun anda berada Seluruh jemaat Gereja Mawar Sharon Yang ada dimanapun Dan juga seluruh rekan-rekan yang bergabung Di dalam ibadah online kali ini Saya percaya Tuhan melihat hati anda Tuhan sudah menyediakan berkat Dan dia akan berbicara Menguatkan Meneguhkan Membangkitkanmu Dan ada remah Untuk setiap kehidupan kita Haleluya Bapak Ibu Saudara sekalian Hari ini saya ingin menyampaikan Firman Tuhan Jika anda ingin mencatat judulnya adalah Melihat kemenangan Di dalam keterpurukan Judul kotbah saya adalah Melihat kemenangan Di dalam Keterpurukan Sekalipun ada di dalam kondisi Yang sulit dan terpuruk Kita tetap bisa melihat kemenangan Yang Tuhan janjikan Dan kita akan meraih Hal tersebut Mari kita buka bersama-sama Di dalam kitab Hakim-hakim pasal yang keenam Ayat yang pertama Sampai dengan ayat yang kesebelas Setelah itu nanti ada beberapa Ayat selanjutnya Yang kita juga akan renungkan Menjadi poin Rema selanjutnya Oke Hakim-hakim pasal yang keenam Ayat yang pertama Sampai dengan ayat yang kesebelas Demikian firman Tuhan Tetapi orang Israel melakukan Apa yang jahat di mata Tuhan Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka Kedalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya Dan selama itu Orang Midian berkuasa Atas orang Israel Karena takutnya Kepada orang Midian itu Maka orang Israel Membuat tempat-tempat Perlindungan Di pegunungan Yakni di gua-gua Dan kubu-kubu Setiap kali orang Israel Selesai menabur Datanglah orang Midian Orang Amalek Dan orang-orang Dari sebelah timur Lalu maju mendatangi mereka Berkemahlah orang-orang itu Di daerah mereka Dan memusnahkan Hasil tanah itu Sampai ke dekat Gaza Dan tidak meninggalkan Bahkan makanan Apapun di Israel Juga domba Atau lembu Atau keledai pun tidak Sebab orang-orang itu Datang maju Dengan ternaknya Dan kemahnya Dan datangnya Itu berbanyak-banyak Seperti belalam Orang-orangnya Dan unta-untanya Tidak terhitung banyaknya Sekaliannya Datang ke negeri itu Untuk memusnahkannya Ayat selanjutnya Sehingga orang Israel Menjadi sangat melarat Oleh perbuatan orang Midian itu Lalu berserulah Orang Israel Kepada Tuhan Ketika orang Israel Berseru kepada Tuhan Karena orang Midian itu Maka Tuhan Mengutus seorang Nabi Kepada orang Israel Yang berkata kepada mereka Beginilah firman Tuhan Alah Israel Alah Israel Ini Tetapi Bersama dengan Bersama dengan Tiga ratus pasukannya Mengusir dan mengalahkan Orang Midian Yang selama ini Mengintimidasi mereka Lalu Membawa bangsa Israel Keluar dari Keterpurukan Dari situasi yang Begitu menekan Kembali kepada Jalannya Tuhan Dan Meraih Kemenangan besar Oke Ini ceritanya Tapi mari kita lihat Backgroundnya Kenapa kok bangsa Israel Pada kisah ini Bisa ada dalam Situasi yang sulit Dan terpuruk Itu ada Jawabannya pada Ayat yang pertama Dan pada Ayat yang ke-10 Di dalam Alkitab Anda Hakim-hakim pasal yang ke-6 Tetapi Orang Israel Melakukan apa Yang jahat Di mata Tuhan Sebab itu Tuhan Menyerahkan mereka Kedalam tangan Orang Midian 7 tahun lamanya Mereka memilih Untuk mengerjakan Sesuatu Yang jahat Di mata Tuhan Dan ayat yang ke-10 Menjelaskan Inilah yang terjadi Bahwa Tuhan berkata Jangan kamu menyembah Allah orang Amori Yang negerinya Telah kamu diami Tetapi Kamu tidak Mendengarkan Firmanku Oh ternyata Situasi yang Bangsa Israel Hadapi atau jalani Keterpurukan Yang terjadi Di dalam kehidupan Mereka Oleh karena Mereka sendiri Memutuskan Untuk Jauh Dari kehendak Allah Mereka sendiri Memutuskan Untuk Apa yang berkenan Kepada Tuhan Justru mereka Tidak kerjakan Mereka Melakukan Sesuatu yang Jahat Tuhan bilang Jangan menyembah Kepada Allah lain Allah orang Amori Justru mereka Menyembahnya Sehingga Mereka sendiri Yang memutuskan Untuk Keluar Dari Covenant Perjanjian Mereka sendiri Yang memutuskan Untuk keluar Dari perlindungan Tuhan Dengan Mengikuti Allah lain Jangan berpikir Ketika kita jauh dari Tuhan Kondisinya Akan menjadi Lebih baik Jelas Bapak ibu saudara sekalian Ketika kita Melakukan apa yang Jahat Atau apa yang kita tahu Berkenan di hadapan Tuhan Tapi kita justru Melakukan sebaliknya Garansi Bahwa keadaan kita Tidak akan menjadi Lebih baik Anda ingat Kisah si Bungsu Dan si Sulung bukan? Ketika Bungsu Pergi dengan semua Hak warisan Yang dia terima Dari Bapaknya Lalu waktu Dia pergi Sementara waktu Kelihatannya Dia bisa menikmati Kekayaan itu Tetapi Tiba waktunya Dijelaskan bahwa Kondisinya Menjadi Terpuruk Melarat Menderita Kurang makan Compang Camping Oke Lalu akhirnya Dia pulang kepada Bapaknya Disitu semua menjelaskan Ketika kita Menjauh Daripada kehendak Allah Situasinya Tidak akan menjadi Lebih baik Dan apa yang bangsa Israel hadapi Di dalam ayat yang kedua Firman Tuhan katakan Dan selama itu Orang Midian berkuasa atas orang Israel Karena takutnya kepada orang Midian Maka Israel membuat tempat-tempat perlindungan Perlindungan di pegunungan Dan gua-gua Dan kubu-kubu Mereka sembunyi Kenapa sembunyi? Karena ketakutan Situasi mereka tidak menjadi lebih baik Justru ketakutan Menghampiri mereka Ketakutan menguasai mereka Tidak berhenti sampai disitu Ayat yang keenam Menjelaskan kemudian Dikatakan ayat yang keenam Di dalam Hakim-hakim pasal yang keenam Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat Oleh perbuatan orang Midian itu Kondisinya tidak menjadi baik Kondisinya terpuruk Ketakutan menghantui mereka Kelaparan Karena tidak ada bahan makanan Kesengsaraan Dikatakan karena mereka melarat Ketika kita ada Berjalan menjauh dari kehendak Allah Kondisinya tidak akan menjadi lebih baik Jika hari ini kita mendapati Ternyata keterpurukan kita Oleh karena perbuatan kita sendiri Memutuskan untuk jauh daripada Tuhan Maka kabar baiknya adalah Tuhan Memanggilmu untuk kembali kepadanya Berjalan di dalam kehendaknya Dipulihkan Supaya Anda Tidak Ada di dalam keterpurukan Yang berlarut Dan berlanjut Ijinkan Tuhan Memanggilmu kembali Dan memulihkan hidupmu Karena di luar kehendak Allah Semuanya akan menuntunmu Kepada kebinasaan Tapi hanya dalam kehendaknya Kemenangan menjadi bagianmu Tapi mungkin Anda bisa berkata Pastor Bukankah masa sulit Atau Atau tantangan Atau pergumulan Itu bisa datang bukan hanya kepada orang-orang yang Yang menjauh dari Tuhan Bukankah orang-orang benar juga tetap bisa menghadapi pergumulan Bahwa situasi hari ini yang kita hadapi Bukan hanya dihadapi oleh orang-orang yang Yang menjauh daripada Kristus Tapi juga orang-orang taat juga sedang bergumul bukan dalam situasi ini Yes! Semua orang akan menghadapi pergumulan-pergumulan ini Semua orang akan menghadapi tantangan selama dia hidup Dan bahkan Tuhan izinkan situasi-situasi itu sepertinya Seperti menghimpit kita untuk kita ada di bawah Tapi bedanya adalah Bapak Ibu Saudara sekalian Bagi orang-orang yang memutuskan jauh kepada Tuhan Maka orang-orang ini di dalam keterpurukannya Akan menangis dan berseru sama Tuhan Untuk dipulihkan Untuk dikembalikan Untuk dibawa balik kepada kehendak Allah Tapi bagi orang-orang yang benar dan takut akan Tuhan Situasi pergumulan dan kesulitan ini Bukan menekan mereka untuk ada di bawah Tapi mungkin mereka juga Kita juga bisa menangis di dalam kondisi sulit ini Hanya bedanya Seperti yang Mas Mur katakan Sambil menabur benih Dia maju menangis berjalan Berjalan maju Menangis sambil menabur benih Penindasan bisa datang Tekanan bisa datang Pergumulan bisa datang dalam kehidupan orang benar Tapi tidak membuat mereka terpuruk di bawah Tapi justru mereka berjalan maju Untuk melihat kemenangan yang lebih besar Karena ini semua adalah jalan naik level Di dalam pertumbuhan iman mereka Itu bedanya Yang jauh daripada Tuhan menangis untuk dipulihkan Yang dekat dengan Tuhan menangis mungkin dalam pergumulannya Tapi maju kepada level selanjutnya Bapak ibu saudara Kondisi bangsa Israel pada waktu itu Ada di dalam keterpurukan Di dalam pergumulan yang sangat besar Ketakutan Kelaparan Melarat Dan seterusnya Tapi lihat Inilah proses kemenangan Yang mereka alami Anda lihat di dalam ayat yang ke-6 Sampai dengan ayat yang Lihat ayat yang ke-6 deh Ayat ke-6 sampai ayat yang ke-10 dulu Lihat kembali ke Hakim-hakim pasal yang ke-6 Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10 Demikian firman Tuhan Sehingga Orang Israel menjadi sangat melarat Dan perbuatan orang Midian itu Lalu Berserulah orang-orang Israel kepada Tuhan Ini dia kuncinya Lalu ayat yang ke-7 Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan Karena orang Midian itu Maka Tuhan mengutus Nabi Kepada orang Israel Yang berkata kepada mereka Berfirmanlah Tuhan Ala Israel Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir Dan membawa kamu keluar dari rumah perbudakan Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir Dan dari tangan semua orang yang menindas kamu Bahkan aku menghalau mereka Dari depanmu Dan dari negeri mereka ku berikan Dan negeri mereka ku berikan kepadamu Dan aku telah berfirman kepadamu Akulah Tuhan Allahmu Maka janganlah kamu menyembah Orang Amori Ala orang Amori Yang negerinya kamu diami itu Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku Kemudian malaikat itu menjumpai Gideon Dan selanjutnya Nanti kita baca ayat yang ke-12 selanjutnya Tapi perhatikan baik-baik Di tengah keterpurukan bangsa Israel Tuhan mengingatkan mereka Bahwa Tuhan yang menyertai mereka adalah Allah yang setia Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka Di tengah keterpurukan itu Bangsa Israel berseru kepada Tuhan Di dalam ayat yang ke-6 Ketika mereka berseru Di situ dikatakan Tuhan mendengar seruan mereka Tuhan mengutus seorang nabi Untuk berbicara kepada bangsa Israel Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel Tuhan tidak Tidak Membiarkanmu Sekian waktu lamanya berseru kepadanya Oleh karena Tuhan mendisiplinmu Dan sengaja tidak ingin mendengar seruan doamu Dan berkata Rasain kalian Karena kalian jauh daripadaku Nah sekarang silahkan Hadapi semua tantangan dan pergumulan Hadapi semua masa-masa sulit ini Hadapi keterpurukanmu Saya tidak mau tolong kamu Enggak begitu Detik dimana mereka sadar Dan mereka berseru kepada Tuhan Detik itu pula Tuhan mendengarkan seruan mereka Dan yang menarik Ketika nabi itu datang kepada bangsa Israel Apa yang nabi itu katakan Di dalam ayat yang ke-8 Dikatakan Beginilah firman Tuhan Allah Israel Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir Dan membawa kamu keluar dari rumah perbudakan Aku melepaskan tanganmu Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir Dari tangan semua orang yang menindas kamu Dan seterusnya Tuhan itu menjawab doanya orang Israel Dan Tuhan itu mengingatkan mereka Bahwa tahukah Bahwa aku Allah yang mengeluarkan engkau dari tanah Mesir Dari perbudakan Dari penindasan Aku yang menyertai kamu Dan membawa kamu sampai kepada hari ini Aku menghalau semua musuh-musuhmu Dan bahkan tanah mereka ku berikan menjadi milik pusakamu Aku ini adalah Allah yang setia Lupakah kamu bahwa aku yang menuntunmu Aku yang menyertaimu Aku yang membawamu keluar Sampai dengan hari ini Bapak ibu saudara sekalian Ketika di dalam keterpurukan bangsa Israel Tuhan mengingatkan mereka Bahwa mereka masih memiliki Allah yang setia Yang memanggil Menyertai Memilih Dan memberikan kemenangan Di tengah keterpurukanmu Di tengah kondisi sulitmu Masih ada Tuhan yang setia Yang bagi kita semua Untuk terus memanggil kepadanya Dia mendengar kita Dia menjawab doa kita Dia bersama dengan kita Dan dia tidak meninggalkan kita Dia adalah Allah yang setia Kalau kita berkata kita terpuruk Terpuruk oleh karena kita menjauh Lalu hari ini kita memutuskan untuk kita kembali Dan semakin mendekat kepadanya Maka dia adalah Allah yang setia Yang menunggu Dan siap berlari untuk memelukmu Ketika engkau ada di dalam kondisi keterpurukanmu Seperti si bungsu Yang kondisinya begitu susah Menderita Bahkan bau Dia Allah yang akan memelukmu Menciummu Dan mengembalikan semua Statusmu menjadi anaknya kembali Dia adalah Allah yang setia Tidak membuangmu Tidak menelantarkanmu Tapi dia Allah yang tangannya Tidak kurang panjang Untuk membawamu kembali Dan menolongmu Sekalipun engkau mau lari Naik ke gunung Di sana Allah ada Di sana untukmu Ketika kau pergi Terbang dengan kekuatan sayapmu Dengan menjauh Ternyata Allah ada di sana Untuk menunggumu Karena dia Allah yang setia Sekalipun Bisa jadi Kita tidak setia Seperti bangsa Israel Kalau anda baca Hakim-hakim anda akan Lihat bangsa Israel pulih Kemudian kembali Tidak setia Kemudian Tuhan menunjukkan Kasih karunianya Kemudian kembali lagi Tidak setia Menikmati kemenangan Sekian waktu Lalu kemudian Terpuruk kembali Tuhan beritahu kepada bangsa Israel Aku adalah Allah yang setia Di dalam keterpurukanmu Aku Tuhan yang mendengar doamu Di dalam keterpurukanmu Kamu tidak pernah sendirian Di dalam keterpurukanmu Aku menyediakan Masa depan Yang penuh dengan harapan Karena aku Adalah Allah yang setia Di dalam keterpurukan kita Ingatlah Masih ada Tuhan yang setia Di dalam kondisi sulit kita Awal kemenangan kita Dimulai Ketika kita sadar Dan kita tahu Bahwa Tuhan Tidak pernah Meninggalkan kita Allah Setia Sekalipun Di dalam Keterpurukan kita Itu poin yang pertama Sekarang saya ajak kita semua Untuk melihat poin yang kedua Di dalam hakim-hakim Pasal yang ke-6 Ayat yang ke-12 Selanjutnya Oke Mulai dari ayat yang ke-11 deh Hakim-hakim pasal yang ke-6 Ayat yang ke-11 Sampai dengan ayat yang ke-16 Oke Anda sudah temukan di dalam Alkitab Anda Mari kita baca dengan suara yang antusias Oke Jemaat yang haus Dan lapar akan firman Allah Mari kita baca sama-sama Ayat yang ke-11 mulai Kemudian datanglah malaikat Tuhan Dan duduk di bawah pohon tarbantin Di Ofra Kepunyaan Yoas Orang Abiezer itu Sedang Gideon anaknya Mengirik gandum Di dalam tempat pemerasan anggur Agar tersembunyi Bagi orang Midian Lanjut Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya Dan berfirman kepadanya Demikianlah Tuhan menyertai engkau Ya pahlawan yang gagah berani Jawab Gideon kepadanya Ah Tuhanku Jika Tuhan menyertai kami Mengapa semuanya ini menimpa kami Dimanakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib Yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami Ketika mereka berkata Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir Tetapi sekarang Tuhan membuang kami Dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian Lalu berparinglah Tuhan kepadanya dan berfirman Pergilah dengan kekuatanmu ini Dan selamatkanlah orang Israel Dari cengkeraman orang Midian Bukankah aku mengutus engkau Ayat yang kelima belas Ketahuilah Tetapi jawabnya kepadanya Ah Tuhanku Dengan apakah orang Dengan apakah akanku selamatkan orang Orang Israel Ketahuilah Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil diantara suku Manashe Dan aku pun seorang yang paling muda diantara kaum keluarga ku Berfirmanlah Tuhan kepadanya apa Tetapi akulah yang menyertai engkau Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis Apa yang menjadi poin kedua Di dalam keterpurukan Allah tetap bisa dan mau menyatakan rencananya Di dalam keterpurukanmu Di dalam keterpurukanmu Taulah bahwa Allah itu setia Di dalam kondisi sulit kita Kenalilah Bahwa Allah itu setia Dia bersama dengan kita Bahkan sekalipun kita bisa tidak setia Dia tetap setia Yang kedua Di dalam masa sulit atau keterpurukanmu Tetap masih ada ruang Di mana Allah bisa menyatakan kehendaknya Tiba-tiba di dalam situasi yang terpuruk bagi bangsa Israel Tuhan hadir dan ketemu dengan Gideon Dan waktu Tuhan hadir dan ketemu dengan Gideon Apa yang Tuhan sampaikan? Tuhan berbicara tentang rencana Tuhan bagi bangsa Israel Tuhan bicara tentang kehendaknya bagi Gideon Bahwa sekalipun kamu dalam kondisi terpuruk Kamu adalah pahlawan yang gagah berani Dan aku akan memakai kamu untuk melepaskan bangsa Israel Dari tekanan orang Midian Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan Tetapi akulah yang menyertai engkau Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian sampai habis Pikirkan baik-baik Saudara-saudara Sepertinya Ini adalah kondisi yang Rasanya secara manusia itu tidak tepat Kenapa tidak tepat? Karena mereka sendiri sedang dalam kondisi melarat Kondisinya sulit Kondisinya terpuruk Ketakutan Ada dalam intimidasi dan penindasan Kelaparan Sengsara Tiba-tiba Tuhan datang dan berkata Hai pahlawan yang gagah perkasa Dalam kondisi kamu di bawah Terpuruk Lalu Tuhan berkata Kamu aku pakai untuk keluarkan mereka Kamu aku pakai untuk memenangkan Melepaskan bangsa Israel Dan kamu akan aku pakai untuk menghabisi Dan mengusir orang-orang Midian Oh come on Waktu kita renungkan ini Kayaknya kita berkini Tidakkah ada waktu yang lebih baik Atau waktu yang lebih tepat Untuk Tuhan menyatakan Menyatakan kehendaknya Seolah-olah situasinya Sulit begini Tiba-tiba Tuhan datang bahwa Kamu akan menumpas Habis bangsa Bangsa Midian Pasti akan muncul banyak pertanyaan Di benak ini Tunggu dulu Kami ini gak punya tentara Orang-orang kami kelaparan Orang-orang kami ini menderita Kita melarat Kita ketakutan Terintimidasi Tiba-tiba kamu berkata Kita akan kalahkan orang Midian Gimana caranya Dari mana jalannya Atau kita berkata Tunggu waktu lebih baiklah ya Masa Tuhan bilang Tuhan mau pakai saya dalam kondisi begini Kita pikir Seolah-olah waktunya tidak tepat Bapak ibu saudara sekalian Dalam keterpurukan Tuhan bisa Dan Tuhan mau menyatakan kehendaknya Tuhan tidak menunggu kita terpuruk dulu Baru dia menyatakan kehendaknya Tapi dia ingin katakan kepada kita Sekalipun ada dalam kondisi tekanan atau terpuruk Tuhan tetap bisa menyatakan kehendaknya Kemuliaannya Dia masih bisa memberitahu kepadamu Bahwa aku menyediakan ini untuk masa depanmu Aku ingin memakaimu untuk hal ini Aku ingin mengangkatmu Aku ingin memakaimu Aku ingin memberkatimu Aku ingin memulikanmu Aku ingin membawa engkau jauh Berjalan Sampai di titik itu Yang menjadi kehendakku Dia masih bisa Siapa bilang Tuhan itu Itu memberikan atau menyatakan kehendaknya Hanya ketika kondisi kita dalam baik Waktu kita berhasil Kan begini pastor Kalau kondisinya sedang baik Kemudian mungkin dalam kejayaan Lalu semua situasi seolah-olah mendukung Lalu Tuhan menyatakan kehendaknya Nah kayaknya itu adalah Masa yang paling tepat untuk kita beriman Dan menerima janji dan kehendak Tuhan Siapa yang bilang Justru kadang ketika orang ada di dalam puncak keberhasilannya Semua serba nyaman Semua serba baik Juga menjadi mudah bagi orang itu Untuk mengabaikan apa yang Tuhan sampaikan Atau Tuhan berikan Sebaliknya Ketika kita ada di dalam kondisi terpuruk Tertekan Atau bahkan kita ada dalam sebuah pergumulan Bukan waktu yang buruk Untuk Tuhan menyatakan Apa yang menjadi kehendaknya Sebenarnya Dalam kondisi pergumulan dan tekanan Yang kita perlu adalah pertolongan Dan saya percaya Tuhan pasti tolong kita Dia setia dengan kita Tapi waktu kita ada di bawah Juga menjadi waktu yang tepat Untuk mendengarkan Kemana Tuhan akan bawa kita Sekalipun mungkin Masih di dalam kondisi pergumulan Anda ingat bagaimana Daud menerima rencana Tuhan Bukan dalam puncak keberhasilannya Justru dia menerima urapan Menjadi seorang raja bagi Israel Ketika dia diremehkan Anda ingat bagaimana Musa menerima panggilan Tuhan Bukan dalam konteks Bukan dalam situasi kejayaannya Waktu dia ada di Mesir Dengan semua pangkat dan kebesarannya Setelah dia Ditolak oleh bangsanya sendiri Dikejar oleh Firaun oleh karena Kejahatan yang dilakukan oleh Musa bagi bangsa Bagi orang Mesir Lalu Alkitab mencatat Dia pergi di negeri yang asing Dia merantau seorang diri Meninggalkan semua kejayaannya Kebesarannya di Mesir Lalu mengembalakan Lalu ada di padang sendirian Justru ketika Pengungsiannya itulah Dia melihat sebuah semak yang berapi Tapi tidak terbakar Dan disitulah waktu Tuhan Menyatakan Rencananya Bahwa aku akan memakaimu Mengeluarkan bangsa Israel Dari penindasan Mesir Pergilah Aku menyertaimu Di dalam masa-masa pergumulan kita Ketika kita melihat mungkin hari ini Apa yang kita kerjakan Bisnis mungkin sedang dalam kondisi yang sulit Lalu secara ekonomi mungkin sedang Dalam kondisi yang Sedikit morat-marit Bagi sebagian orang Lalu Apa yang kita plan Semua seolah-olah Tertunda Tidak berjalan Seperti yang kita harapkan Yang seperti kita rancangkan Dengan semua kepandaian Dan pengalaman kita Kita sudah buat Oh akan buat ini Akan ini Nanti setelah itu akan berjalan Begini Lalu tiba-tiba dalam situasi seperti ini Pastor ini Plannya Tidak jalan Seperti yang kita harapkan Karena kondisinya Karena situasinya Lalu Bisa jadi mungkin Ketika kita membangun pelayanan Dan ministri kita Kemudian kita menghadapi Banyak tantangan Situasi yang tidak menyenangkan Ada di sekitar kita Lalu kita perlu pertolongan Ingat bahwa Tuhan itu setia Tapi di dalam kondisi Yang seperti ini pula Menjadi sebuah waktu Yang baik Untuk Tuhan tetap bisa Menyatakan Apa yang menjadi rencananya Apa yang menjadi plannya Masa depan Apa yang dia sediakan bagimu Dia datang dan dia berkata Bahwa aku akan membukakan Jalan baru bagimu Aku akan membukakan Pintu-pintu Seperti Seperti Gideon Ketika mendengar Bahwa Tuhan akan memakainya Bahwa Tuhan berkata Hai engkau pahlawan Yang gagah perkasa Situasinya kayaknya Gak tepat nih Tuhan ngomong Tuhan bicara soal masa depan Dalam kondisi yang begini Tuhan bicara soal kemenangan Dalam kondisi yang begini Tuhan bicara tentang Tentang rencana yang besar Di dalam hidupku Dalam kondisi yang begini Kenapa gak tunggu Situasinya membaik dulu Nah baru Hati lebih siap Kondisi lebih baik Lebih nyaman Lebih mendukung Nah sampaikanlah Apa yang menjadi Rancanganmu bagi hidupku Enggak Enggak saudara-saudara Justru hari-hari ini Justru saat-saat ini Dia tetap berbicara Kepadamu Dia menolongmu pasti Tapi dia akan memberitahukan Rancangannya Dia akan berkata bahwa Semua akan pulih Semua akan kembali Bahkan bukan hanya pulih Menjadi baik Tapi dia bisa membawa Anda lebih tinggi Oke Sebentar ketika kita merasa Ini Ini Sulit Susah Lalu Tuhan berfirman Kepadamu Persiapkan dirimu Lebarkan Tendamu Panjangkan kokoh Patoknya Sebab engkau akan mengembang Engkau akan mengembang ke kanan Engkau akan mengembang ke kiri Engkau akan menjadi makin besar Akan tiba waktunya Segala sesuatu yang ada di tanganmu Dilipat Gandakan oleh Tuhan Ada waktunya Akan tiba waktunya Dimana hari ini Engkau akan Satu waktu nanti Engkau akan memberikan pertolongan Bagi lebih banyak orang Karena Karena aku mempercayaimu Aku memberkatimu Aku menyertaimu Wow Wow Untuk semua yang Anda terima itu Sekalipun mungkin dalam kondisi Seperti hari ini Pegang itu erat-erat Dan berkata Amen Karena Gideon pun Menerima Rencana Allah yang begitu indah Di dalam sebuah kondisi Yang sangat tidak ideal Di dalam keterpurukan Israel Tapi Tuhan berkata Kamu akan menghalau mereka semua Kamu akan menghabisi mereka semua Kamu akan keluarkan bangsa Israel Keadaannya begini Tuhan ngomongnya begitu Kayaknya kok gak tepat Gideon bereaksi Gideon bereaksi Ayat yang ke-13 Jawab Gideon kepadanya Ah Tuhan ku Jika Tuhan menyertai kami Mengapa semuanya ini menimpa kami Yang benar Tuhan Rasanya kok gak pas ya Kamu ngomong begitu Lalu dikatakan Dimanakah segala perbuatan-perbuatanmu yang ajaib Yang diceritakan oleh nenek moyang kami Kepada kami Ketika mereka berkata Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir Tapi sekarang Tuhan Membuang kami Dan menyerahkan kami Kedalam cengkraman orang Midian Respon manusianya Gideon Masa Tuhan mau menyatakan rencananya Dalam kondisi begini Kayaknya gak tepat lah Tapi Tuhan terus sampaikan Dia berkata Pergi dengan kekuatanmu Sekalipun kekuatanmu terbatas Aku menyertaimu Selamatkan orang Israel Dari cengkraman orang Midian Bukankah aku mengetus engkau Gideon jawab lagi Yat 15 Ah Tuhanku Dengan apa akan kuselamatkan orang Israel Ketahuilah kaumku Adalah yang paling kecil Di antara suku manasih Aku pun seorang yang paling muda Di antara keluarga ku Tuhan gak selesai Tuhan terus sampaikan kehendaknya Kamu akan mengusir mereka Kamu akan menang Kamu akan menang Kalian akan bebas Kalian akan bebas Oh Tuhan Kau nih Belajar ya Kemenangan Di dalam Keterpurukan Pertama Tuhan setia Yang kedua Tangkap rencananya Sekalipun kondisinya tidak ideal Pegang itu Karena itu seperti saw Bagi hati dan jiwa Pengharapan Di dalam Tuhan Seperti sebuah bintang kecil Yang bercahaya Yang menuntun orang majus Untuk ketemu dengan janji Yang diberikan Yaitu Yesus Juru Selamat Yang lahir ke dunia Sekalipun kecil Pegang Karena Tuhan bisa Menyatakan kehendaknya Dalam kondisi Yang kita pikir Tidak ideal Atau terpuruk Bagian yang ketiga Oke Bagian yang ketiga Hakim-hakim Pasal yang kedelapan Ayat yang keempat Kita loncat Pada hakim-hakim Ini bagian yang terakhir Hakim-hakim Pasal delapan Ayat yang keempat Oke Anda sudah temukan Di dalam hakim-hakim Pasal yang kedelapan Ayat yang keempat Ketika Gideon Mari kita baca ya Sama-sama Demikian firman Tuhan Satu, dua, tiga Ketika Gideon Sampai ke sungai Yordan Menyebranglah ia Dan Ketiga ratus orang Yang bersama-sama Dengan dia Meskipun Masih lelah Namun Mereka Mengejar juga Ulangi sekali lagi Satu, dua, tiga Ketika Gideon Sampai di sungai Yordan Menyebranglah ia Dan Ketiga ratus orang Yang bersama-sama Dengan dia Meskipun Masih lelah Namun Mengejar juga Anda lihat perikop Dari ayat yang kita baca Adalah Orang Midian Dikalahkan Dan raja-rajanya Dibunuh Inilah momen Dimana kemenangan besar itu Diraih oleh bangsa Israel Karena seluruh rajanya Raja-raja yang berkoalisi Yang mengintimidasi itu Akhirnya ditumpas habis Dan yang menarik adalah Bukan hanya Gideon disitu Tetapi bersama dengan Tiga ratus orang Yang meskipun masih lelah Namun mengejar juga Tiga ratus orang ini Sekalipun capek Dia tetap berdiri bersama dengan Gideon Mengejar musuhnya Dengan mungkin Saya bayangi Dengan semua senjata yang mereka miliki Mereka lari dan mengejar Dan menumpas Dan akhirnya Israel penuh dengan kemenangan Dari mana tiga ratus orang ini ditemukan Apakah tiga ratus orang ini diimport Artinya ada pasukan khusus yang dibayar Atau mungkin koalisinya Israel Lalu minta bantuan Lalu tiga ratus orang itu datang Enggak Ternyata tiga ratus orang ini Adalah tiga ratus yang ditemukan Dari seleksi Tiga puluh dua ribu orang Yang mau maju bertempur Bersama dengan Gideon Di dalam fasal yang ketujuh Disitu Tiga puluh dua ribu orang Siap maju berperang Lalu Tuhan berkata Ini terlalu besar dari yang Tuhan Yang Tuhan yang pikirkan Kenapa? Karena sebagian orang ini Mereka Tiga puluh dua ribu itu Diseleksi Yang takut disuruh pulang Yang takut dan yang gentar Kalian pulang Lalu kita mencatat Dua puluh dua ribu orang mengundurkan diri Sisanya tinggal sepuluh ribu Nah dari sepuluh ribu itu Diseleksi lagi Tuhan berkata Barang siapa yang pergi minum Dengan menggunakan tangannya Maka orang-orang itulah Yang akan pergi bersama denganmu Lalu sepuluh ribu orang itu Waktunya turun untuk minum Sembilan ribu tujuh ratus Minum seperti anjing Dengan menggunakan mulutnya turun Dan lidahnya menjilat air Seperti anjing Alkitab menceritakannya Tapi hanya tiga ratus orang Yang mungkin memegang senjatanya Dan lari dan mengambil air Dengan mulut dengan tangannya Lalu menghirupnya dan meminumnya Ada tiga ratus orang Sisanya Dan Tuhan berkata Tiga ratus orang inilah Yang akan pergi Bersama denganmu Bapak ibu saudara sekalian Dalam kondisi terpuruk Atau Terturun begitu Dalam pergumulan Maka sebenarnya Untuk bertempur Lebih banyak pasukan Lebih baik Lebih banyak pasukan Rasanya Memberi rasa aman lah ya Rame-rame Kita serbu Pasukan kita banyak 32 ribu Tapi Tuhan berkata Enggak begitu Tuhan tidak pilih 32 ribu orang itu Untuk maju semua Bersama dengan Gideon Lalu Kita juga pikir Kita juga pikir Seperti Kalau kita ada di situasi itu Kita juga berpikir Apakah ada ya Pasukan yang betul-betul Siap bertempur dengan kita Karena apa? Karena semuanya juga kelaparan Karena semuanya juga ketakutan Terintimidasi Karena semuanya juga melarat Apa kita masih bisa ketemu Dengan Sejumlah orang yang akan bertempur dengan kita Ternyata masih ada 300 orang hebat Ternyata masih ada 300 pahlawan Yang siap berdiri bersama dengan Gideon Dari 32 ribu orang itu Saya menulis poin yang ketiga disini Anda catat Bahwa di dalam keterpurukan Atau di dalam pergumulan Anda masih akan menemukan Anda akan menemukan Pembawa senjata Bagi hidupmu Pembawa senjata ditemukan Di dalam masa-masa keterpurukan Atau dalam masa-masa sulit Oke Pembawa senjata Ditemukan Dalam keterpurukan Maksudnya apa Pastor? Maksudnya adalah Di dalam menghadapi situasi yang sulit begini Saya percaya bahwa Tuhan masih menyediakan Orang-orang yang murni hatinya Orang-orang yang tulus hatinya Dan lewat segala macam pergumulan ini Justru orang-orang ini akan 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 berdiri bersama dengan kita Akan menguatkan kita Akan memperhatikan dan menopang kita Dia orang-orang ini adalah orang-orang yang menghargai kita Bukan karena kita sedang ada di atas dan terlihat hebat Tetapi justru di dalam pergumulan Atau situasi sulit yang kita hadapi Kemurnian hubungan itu teruji Kemurnian dari orang-orang ini Yang berdiri bersama dengan kita Akan bermunculan Jadi bukan melihat Yang penting rame-rame 32 ribu orang Bukan Atau sebaliknya bukan melihat bahwa 32 ribu orang ini semua ketakutan Gak ada orang hebat Jangan begitu Tetap masih ada 300 orang hebat Di antara sekerumunan orang itu Yang ditemukan oleh Gideon Oleh karena Melewati Masa-masa sulit Atau masa-masa Sukar ini Ini adalah orang-orang yang akan berdiri bersama dengan Ketika Tuhan mengizinkan goncangan itu tiba Alkitab berkata Maka goncangan itu sengaja diizinkan untuk Meninggalkan atau membiarkan yang tidak tergoncangkan itu tetap Tapi semua yang bisa digoncangkan akan rontok jika dia tidak menempel dengan erat Situasi sulit yang Tuhan izinkan Akan memunculkan Akan membawa kita melihat bahwa Ternyata tetap masih ada 300 orang hebat Yang siap berdiri bersama dengan kita Berjalan bersama dengan kita Menopang kita Berperang bersama dengan kita Menguatkan kita Untuk kita sampai Kepada kemenangan Dan kemuliaan yang gilang-gemilang Yang Tuhan sediakan Saya ingat bagaimana Daud dipakai sama Tuhan Bagaimana Daud memimpin sekelompok orang Tapi melewati masa-masa pengejaran pelariannya Dikejar-kejar oleh Saul Justru disitulah muncul cerita-cerita teriwira yang keluar Disitulah muncul cerita orang-orang hebat yang muncul Karena melewati masa-masa sulit itu Dilari-lari bekejar Dikejar-kejar Lalu kemudian muncullah Eleazar Anak Dodo Orang Ahohi yang bersama dengan Daud Orang Israel telah mengundurkan diri Tetapi dia membunuh sedemikian banyak orang Filisin Sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pedang pada tangannya Muncul orang-orang yang hebat Berdiri bersama dengan Daud Sama anak Age orang Harari Tentara telah melarikan diri Karena ketakutan Tetapi dia berdiri Mempertahankan dan mengalahkan bangsa Filistin Mempertahankan ladang kacang merah Dia bergelut disana Dan membawa kemenangan Bagi Daud dan seluruh pasukannya Karena di masa-masa sulit Di masa-masa sukar Tuhan itu setia Di masa-masa sulit Masa-masa sukar atau keterpurukan kita Tuhan tetap akan menyatakan rencana dan kehendaknya Yang begitu mulia Dan di dalam masa-masa sulit atau tantangan yang kita hadapi Dengarkan Situasi sulit yang datang Orang-orang murni akan berdiri Bersama dengan kita Bapak Ibu Saudara sekalian Lihatlah kemenanganmu Di dalam masa-masa sulit ini Bahkan kalau Anda sedang di dalam keterpurukan Mari lihatlah Kemenangan Demi kemenangan Yang Tuhan sediakan Haleluya Mari tutup Mari tutup Alkitab kita Dan kita bersama-sama Merenungkan firman Tuhan hari ini Mari kita berdoa Saya ajak kita semuanya Menyanyikan satu lagu ini bersama-sama Dan saya akan menuntun Anda semua di dalam doa Saya percaya Roh Kudus akan meneguhkan Firman yang kita sudah dengar bersama-sama Katakan sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam Namun tanganmu Namun tanganmu selalu menopang hidupku Menopang hidupku Saatku dalam ketakutan Saatku dalam ketakutan Kau berkata jangan takut Kau berkata jangan takut Kau beri kemenangan Mari angkat tangan kita katakan Kaulah Tuhan yang berjanji Tak sekalipun kau ingkari Kesetiaanmu Kesetiaanmu sungguh terbukti Di sepanjang hidupku Di sepanjang hidupku Untuk selamanya Ku kan setia melayani Mengasihimu Tiada Tuhan Sepertimu Yesus kau alaku yang setia Mari kita ulangi dari awal Sama-sama katakan Sekalipun ku berjalan Lewat lembah gelap Namun tanganmu Namun tanganmu Selalu Selalu Jangan takut Kau beriku Kemenangan Tetap angkat tanganmu Kaulah Tuhan Kaulah Tuhan yang berjanji Tak sekalipun kau ingkari Kesetiaanmu Kesetiaanmu Tiada Tuhan Tiada Tuhan Kesetiaanmu 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 Tiada Tuhan Sepertimu Tiada Tuhan Sepertimu Yesus Kau alaku Yesus Kau alaku Tuhan Lihatlah kemenangan-Mu, lihatlah kemenangan-Mu. Terimalah kemenangan-Mu, terimalah keedaknya, terimalah rancangannya. Terimalah masa depan yang dia sediakan, terimalah janji yang dia berikan. Terimalah perkataannya hari ini, dia berkata Tuhan akan memakai-Mu. Tuhan akan memulihkan-Mu, Tuhan akan membangkitkan-Mu. Tuhan akan mengangkat-Mu tinggi, Tuhan akan membawamu terbang tinggi. Dengan kekuatan saya, Prajawali, Tuhan akan membawamu naik. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang membuka jalan. Tuhan yang masih melakukan keajaiban, Tuhan yang masih melakukan mujizat demi mujizat. Terimalah, lihatlah kemenangan-Mu. Di dalam kondisi yang hari ini mungkin sulit, yang kau hadapi, yang engkau hadapi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita hadapi. Atau mungkin beberapa dari kita, mungkin menghadapi kondisi yang terpuruk. Mungkin itu secara ekonomi, mungkin itu kesehatan, keuangan kita, karir, pekerjaan. Mungkin pergumulan-pergumulan tiba-tiba muncul bersamaan hari-hari ini. Ingatlah bahwa Allah yang memanggil kita adalah Allah yang setia. Allah yang mendengar setiap seruan doa kita. Dan Allah yang tidak berlambat-lambat untuk menolong hidupmu, menjawab doamu. Menggandeng tanganmu dan menuntunmu. Kepada padang rumput yang hijau dan kepada air yang tenang. Dia yang menyediakan, Dia yang telah merancangkan masa depanmu. Dia adalah Allah yang setia. Ketika kita berseru kepadanya, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ingatkan bangsa Israel. Bahwa aku yang memanggilmu keluar dari Mesir, dari penindasan. Aku yang menebusmu. Aku yang membawamu berjalan di padang gurun. Aku yang menyertai dan memeliharamu. Aku yang memberikan engkau mana setiap hari. Aku yang menjaga kasutmu dan pakaianmu tidak rusak, tidak lekang oleh panas dan waktu. Aku yang menyediakan tiang awan dan tiang api. Yang menjagaimu, memberikanmu kehangatan. Yang melindungimu dan menuntunmu. Dan aku pula yang menghalau setiap musuh-musuh dari tanah perjanjian. Yang akhirnya tanah itu kuberikan kepadamu. Aku adalah Allah yang setia yang menyertaimu. Sekalipun dalam kondisi sulitmu, ingatlah bahwa Dia Allah yang setia. Dan yang kedua. Jangan pernah berpikir bahwa kondisi yang sulit seperti ini. Bahwa Tuhan tidak bisa menyatakan rencananya. Bahwa ketika Tuhan menyatakan mimpi dan kerinduan hatinya di dalam hidupmu. Lalu kita jangan seperti reaksi Gideon yang telah kita baca. Tuhan kondisinya gak tepat lah kalau kamu bicara tentang pabrikku akan diperlebar. Kayaknya gak tepat Tuhan kalau Tuhan bicara bahwa Tuhan akan berikan kemenangan. Karena kondisinya begini. Tuhan kayaknya kurang tepat kalau Tuhan berjanji. Tuhan mengingatkan kami bahwa kami akan naik terus. Kami akan naik terus. Tuhan kayaknya gak tepat waktunya. Kalau Tuhan bicara bahwa ini akan dipulihkan lebih besar, lebih hebat. Tuhan akan pakai, Tuhan akan urapi, Tuhan akan bawa dampak dasyat kemana-mana pelayananmu. Kayaknya waktunya kok kurang tepat. Jangan remehkan. Justru dalam kondisi pergumulan, keterpurukan, dalam kondisi kesulitan yang kita hadapi. Adalah waktu yang tepat pula bagi Tuhan untuk menyatakan isi hatinya. Tuhan berbicara lah. Tuhan sampaikan lah apa yang menjadi isi hatimu dan rencanamu terhadap karir dan pekerjaan kami. Bicara lah ya Tuhan, bicara lah ya Tuhan. Kami ingin mendengarkannya. Kami tahu ya Tuhan, Engkau juga punya rencana. Atas pekerjaan, atas bisnis kami, atas keuangan kami, atas rumah tangga kami, atas rancangan-rancangan atau plan atau goal yang kami ingin capai, Tuhan juga punya kehendak. Sampaikan lah ya Tuhan. Bahkan ketika pelayanan yang kami bangun, di dalam kondisi seperti hari ini, kami percaya Tuhan juga punya kehendak dan rencana. Sampaikan lah ya Tuhan. Kami akan setia menjalaninya. Kami akan setia menghadapinya. Tapi kami akan lihat rencana Allah yang besar. Yang justru dinyatakan dalam keadaan kami hari ini. Hati kami terbuka. Berbicara kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami berdoa. Justru dalam kondisi seperti ini kami akan menemukan orang-orang yang akan berdiri bersama dengan kami. Seperti Gideon, menemukan 300 orang hebat di tengah 32 ribu. Orang yang terlihat takut, terpuruk, menderita, kelaparan, kesulitan. Tapi justru tetap masih ada 300 orang yang akan berdiri bersama dengan dia dan mengejar musuh. Tuhan, kami tahu kami tidak menghadapinya sendiri. Kami tahu ada orang-orang yang Tuhan sediakan di sekitar kami. Dan mereka akan berjalan bersama dengan kami. Mereka orang-orang yang teruji oleh waktu dan oleh tantangan. Dan bersama dengan mereka. Mereka adalah keluarga. Mereka adalah sahabat. Mereka adalah teman-teman CG. Mereka adalah jemaat setia yang kami kenal sekian lama. Dan orang-orang ini Tuhan kirim untuk membangun bersama. Untuk meraih kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mereka adalah teman-teman yang berjanji. Tak sekalipun kau ingkari kesetiaanku sungguh terbukti. Di sepanjang hidupmu kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Terima kasih ya Tuhan. Selamanya aku kan setia. Melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti mu Yesus. Kau Allah ku yang setia. Tiada Tuhan seperti mu Yesus. Kau Allah ku yang setia. Sekali lagi katakan. Tiada Tuhan seperti mu Yesus. Yesus kau Allah ku yang setia. Mari beri gerakan tepung tangan yang meria buat Allah kita dimanapun Anda berada. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat firmanmu. Terima kasih buat Rema yang kami terima. Dan Tuhan yang melatih setiap kami. Untuk melihat kemenangan dalam keadaan sulit sekalipun. Terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian angkat tangan kita. Dan terimalah berkat damai sejahtera. Daripada Allah Bapak kasih karunia di dalam nama Yesus dan persekutuan dengan Allah Rokudus menyertai kita. Allah memberkati jalan keluar dan jalan masukmu. Dan apa yang dikerjakan tanganmu dibuatnya menjadi berhasil. Dan Tuhan memberkati kemanapun kita pergi dia bersama dengan kita. Dan semua berkat ini. Bukan hanya bagi kita. Tapi semua berkat ini akan terus mengalir kepada anak cucu kita. Oleh karena firman Tuhan berkata anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta. Dan akan dipelihara dan diberkati oleh Tuhan pula. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami terima semua berkat ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Amen. Tuhan memberkati Anda semuanya Bapak Ibu Saudara sekalian. God bless you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.